Intro Saat pertemuan di kantor Bupati 21 November 2016 lalu, Manager Pembangkit PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Edwin Bangun berjanji menyediakan 4 MW kekurangan kapasitas listrik guna mengantisipasi perawatan dan gangguan boiler PLT ULATI sehingga pemadaman bergilir tak terjadi. Janji tersebut pun telah direalisasikan pada 9 Desember 2016, di mana sewa jenset cadangan milik PT Kaltimax Energy sebanyak 5 unit dengan kapasitas masing-masing 800 kW dipasang pada pembangkit listrik tenaga DSL Sambaliung. Jika demikian, lalu mengapa saat terjadi gangguan atau perawatan boiler di PLT ULATI, pemadaman bergilir tetap terjadi? Apakah mesin 4 MW yang disewa itu mesin cadangan atau tidak? Dan sebenarnya berapa daya cadangan yang diperlukan PLN agar tidak ada pemadaman bergilir? Hal-hal inilah salah satu esensi pertanyaan beberapa perwakilan masyarakat yang mendatangi PLN Brau selasa 29 Agustus 2017 lalu. Tapi kalau menurut skadar di PLN itu Pak, harus ada cadangan sumber-sus berapa? Sebab kalau kita bicara pengaturan yang baik, ketika kita tahu saat ini PLN bergantung dengan PLT U, bahasa saya PLT ULATI, dengan kapasitas mesin masing-masing 1x7, maka harusnya mesin cadangan yang disiapkan itu bukan 3 MB, tetapi 7 MB. Sehingga pada saat terjadi pemeliharaan atau trouble di salah satu mesin, maka cadangan yang disiapkan 7 MB, bukan 3 MB. Yang saya tidak mengerti adalah kok yang disiapkan justru 3 MB-nya gitu. Sehingga pada saat di sana terjadi suit down atau terjadi pemeliharaan, ya mati juga. Menjawab itu bagian jaringan PLN area Brau Riko Iswara mengatakan, Jika tidak ada gangguan di PLT ULATI, maka PLN memiliki daya mampu 23 MW dengan kapasitas normal 21 MW. Namun jika ada gangguan boiler PLT ULATI, maka PLN secara otomatis akan kehilangan 6 MW. Hal ini berarti, mesin cadangan seharusnya yang dipersiapkan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pemadaman bergilir adalah 6 MW. Manajer PT PLN Rayon Tanjung Redegg, Teguh Budi Oktavianto menambahkan, sebenarnya dari pertemuan di kantor Bupati November 2016 lalu, permintaan mesin 4 MW dari masyarakat sudah direalisasikan di awal Desember, dan Januari 2017 sudah beroperasi. unit terbesar, misalnya ada total, total. Nah, unit terbesar, sebenarnya di dalam 23 itu mesin terbesarnya 6 MW, kita sediakan 6 MW juga. Nah, itu sudah dipenuhi sekarang? Mohon maaf, sama-sama ini belum bisa dipenuhi, tapi dalam proses pekerjaan itu ada dua, PLT-Tool sama PLT-TB, eh mesin laman juga. Sementara itu, supervisor pembangkit PT PLN Rayon Tanjung Redegg, Fajar Istiadi, saat dikonfirmasi BNH TV, terkait kapasitas mesin milik PT Kaltimax Energy di PLT Desambaliung mengatakan, jika mesin milik Kaltimax ada 7 unit dengan total kapasitas 5,4 MW. Untuk diketahui, manajer PT PLN Rayon Tanjung Redegg, sebelumnya, Mufit Arianto pada 11 Agustus 2015 lalu, saat berada di Komisi 2 DPRD Braum mengatakan, daya listrik terpasang yang dimiliki PLN sebesar 21,8 MW, yang bersumber dari kontrak PLT ULATI sebesar 15 MW, PLT Desambaliung sebesar 1,2 MW, dan sewa genset milik PT Kaltimax Energy sebesar 5,6 MW, sedangkan beban puncak kurang lebih 20 MW. Hal ini berarti total kapasitas mesin milik PT Kaltimax yang disewa PLN, antara yang disampaikan manajer pembangkit PLN wilayah Kalimantan Utara, manajer PT PLN Rayon Tanjung Redegg, saat ini dan bagian jaringan PLN area Brau dengan kapasitas yang disampaikan manajer PT PLN Rayon Tanjung Redegg sebelumnya, Mufit Arianto pada 11 Agustus 2015, maupun yang disampaikan supervisor pembangkit PT PLN Rayon Tanjung Redegg, tidak ada perubahan alias kapasitasnya sama. Miko Agustinanda, BenusTV, melaporkan.